Karena mediasinya hari ini tante, katanya tadi ketemu Antoni Tadi kita ketemu Antoni ya, sama Mbak Nijan Memang tante yang ngajak, karena dia biar mediasi juga tengah-tengah lah gitu Ketemu Antoni ya baik, komunikasi baik, ya semuanya baik lah Hasilnya mungkin tante seperti apa? Ya nanti, nantilah menunggu Masih ada ini, masih ada harapan Gini, kita kan punya hari masih lama, ya bersama Didoakan saja, biar kita dapat sesuatu kekalian Pertemuan kita hari ini baik, pertemuan kita hari ini juga berjalan lancar Mediasi ini siapa yang sulit sih tante, mungkin dari pilihan tante atau kedua belah pihak Ya dua-duanya Berapa lama tante tadi ketemunya? Tama sih, ada kali 2 jam Apa yang tante apa itu tadi? Welcome si Antoni Kenapa? Pe inginan tante tadi apa? Ya pasti damai Tapi disampaikan Antoni gimana Tante? Maksudnya apa aja yang? Ya baik-baik juga sih, kita komunikasinya masih obrolan aja lah gitu Suasananya seperti apa Tante? Suasananya baik, ngobrol, kita peluk, gandeng, cium namanya ya Dia kan umur kayak Chris juga, kayak anakku juga ya gitu Tapi apa yang disampaikan tante sendiri? Maksudnya mohon dicabut laporannya atau seperti apa gitu tante? Jadi ini hari ini kita ketemu sama Antoni Kegiatannya ngopi-ngopi, ngopi, terus makan roti, terus habis itu kita minum air putih, terus ngobrolin masalah masing-masing Jadi Mbak Minjan dari mana, Mama dari mana, Anton dari mana Jadi kita bicara dari asal daerah masing-masing, jadi gitu obrolan Kalau Mbak Minjan sendiri disini sebagai mediasi atau apa ya? Kalau Mbak disini sebagai apa, Mam? Aku jadikan apa mediasi, Mam? Iya, mediasi Mediasi apa? Mam Gitu ya, Mam Iya Jadinya fasilitator ya? Iya Iya, pengen di siap-siap tengah lah ya Alasannya karena maternal kedua belah pihak atau saat terjadian ada di tempat atau seperti apa? Oh tidak, alasannya karena emang kita punya hubungan pertemahan lama lah dengan pihak Kak Chris Hanta Tante sebelumnya kenal sama Antoni? Antoni kenalnya lewat tanah aja ya, kalau ketemu baru hari ini Oh baru hari ini, tapi sempat dengar cerita atau bagaimana sebelumnya? Belum keistiwa ini mungkin Ya, cerita lah semua, cerita dulu-dulu, ya kambang, itu aja malah Tapi apa, Mam, maksudnya disampaikan Antoni sendiri untuk kasus sama Chris sendiri seperti apa, Mam? Ya itu, baru ngobrol-ngobrol, jadi nggak yang serius malahnya Jadi belum akan ada pertemuan lagi ya Tante? Ya, harapannya Harapan gitu Mungkin nanti pertemuannya akan lebih serius atau gimana Tante? Kan tadi ngobrol-ngobrol doang, mungkin yang kedepannya akan lebih ke pokok masalah Ya Harapannya kan pasti mau yang serius dan yang bagus Kan ada harapan mungkin juga mengajak Antoni ke dalam, sekalian langsung mempertemukan dengan Antoni Dengan Chris mungkin, biar lebih cair mungkin, biar lebih sama-sama tahu keinginan sama lain Pastinya iya, pastinya kita pengen yang terbaik Tapi mungkin dari Chris sendiri berpesan nggak sih Tante untuk menyampaikan apa itu Tante? Oh itu pesannya banyak ya, pesannya baik semua Apa? Apa Tante, semua dia ngakuin kesalahan Semua itu nggak sengaja ya Mbak, namanya kayak apa sih? Ya anak pemuda memosinya Kan kronologinya kan Tante nggak tahu ya yang gimana gitu ya nggak? Tapi Tante tadi, Tante sempat bilang katanya dia menginginkan ketika, apa, Chris hasap bioplilin di penjara Bahkan kayak nyingir sedikit gitu Nggak apa-apa, nggak apa-apa itu, nggak masalah Tapi Tante pernah denger atau sudah denger nggak sih ada kalimat itu keluar dari mulut Antoni Dia menginginkan Chris untuk bioplilin di penjara gitu Sudah denger sebelumnya kah? Oh udah denger ya, lihat juga kok di IG Nggak apa-apa, nanti turun Jadi pembahasan juga kan salah satu pembahasan saat tadi mediasikan Oh nggak, malah itu nggak, nggak tak singgung-singgung itu Tetap aja temannya pada bau kue, tiplilin, jadi nggak ngebahas itu malah Bener Tante, tapi sebagai orang tua rasa sedih nggak sih ketika ada orang yang bilang seperti itu gitu Kalimat itu kan nggak bagus ya Tante ya Menginginkan anak Tante dimelilin di penjara gitu Sedih kah, kecewa kah Ya mungkin karena Antoni udah banyak kecewa juga sama Chris ya nggak Makanya Antoni berucap begitu gitu Ya itu Tante malumin juga gitu Artinya Tante sendiri berharap Maksudnya ini jadi pembelajaran buat Chris atau seperti apa Tante? Ya, buat pembelajaran buat Chris juga gitu Hari ini bawa apa Tante? Tante ini kan mau ketemu ya, mau ketemu sama Chris Antoni sempat ada yang disampaikan tadi, pesen untuk Chris di dalam apa? Mereka, pokoknya kita tuh ngobrol, ngobrolnya malah yang, ya ngobrolnya baik sih, baik-baik Terus? Hari ini ada surprise atau gimana Tante? Bawa apa? Bawa apa? Bawa cuaca Bawa cuaca Bawa cuaca Bawa cuaca Bawa cuaca Bawa cuaca Tante ulang tahun Chris ata lewatin di penjara gitu Seperti apa Tante? Rasanya gitu ya? Bawa cuaca Bawa cuaca Uang tahun 31 di Polda Bawa cuaca Bawa cuaca Bawa cuaca Kan udah belajar sebelumnya kan Bawa cuaca Ya biasa saja sih Rasanya Kan udah pernah tuh sebelumnya Latihan dulu kan Sekarang kan ada lagi cuma pas kebetulan bareng aja dengan hari utahnya Jadi rasanya sama saja Buah Buah